Kata bejat mungkin sangat pas disematkan kepada lelaki berinisial HP berusia 36 tahun. Warga Kabupaten Kepahiang ini tega melakukan perbuatan cabul dan melecehkan remaja wanita yang tak lain adalah anak tirinya. Aksi bejat HP ini dilakukan selama hampir 5 tahun terakhir, atau sejak korban masih pelajar SMP hingga saat ini korban duduk di bangku SMA. Kepada penyidik tersangka HP yang ditangkap Elang Jupi dan unit PPA beberapa waktu lalu mengaku tergiur kemolekan tubuh anak tirinya itu. Bahkan HP mengaku kerap mengintip korban saat mandi. Pelaku mengakui segala perbuatannya itu saat kondisi rumah sepi. Bahkan korban nyaris diperkosa oleh HP, namun beruntungnya aksi tersebut gagal terjadi. Kanit PPA Polres Kepahiang Lola Winanda menerangkan kejadian itu terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan ke kakak kandungnya. Karena sebelumnya korban sempat ingin pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan kelakuan ayat tirinya. Korban memilih diam selama ini demi ibunya. Korban tidak ingin ibunya kembali menjanda karena pelaku selalu mengancam akan menceraikan ibu korban kalau permintaannya tidak dituruti. Sehingga korban memilih bungkam. Karena si pelaku ini semakin hari semakin lancang yang awalnya hanya meluk dan kium saja. Tapi lama-kelamaan sudah merebet ke megang. Alat bagian yang di sekolah. Jadi anak ini takut dan kemudian berupaya untuk keluar dari rumah dan menghubungi abang kandungnya. Pelaku HP dijerat pasal 82 ayat 1 Junto 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara.